Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lebong memastikan tahun 2024 ini akan ada seleksi terbuka untuk mengisian jabatan Eslon II. Pada APBD, Pemkap sudah mengalokasikan dana 250 juta rupiah demi melangsungkan seleksi terbuka atau shelter JPTP tersebut. Dijelaskan PLT Kepala BKSDM Kabupaten Lebong, Benny Kodratullah, pihaknya sudah menggelar job fit pada tahun 2023 lalu. Hasil job fit ini telah diserahkan kepada Bupati Kopli Ansori. Nantinya Bupati akan mengevaluasi kinerja pejabat Eslon II yang saat ini terisi, kemudian barulah menggelar lelang jabatan atau shelter JPTP. Benny menargetkan usai pemilu nanti sudah ada pembentukan tim pansal sehingga bisa segera dilaksanakan seleksi. Ketujuh jabatan yang kosong adalah BK, PSDM, Sekretaris DPRD, Kadistikbud, Asisten 1, 2, dan 3, serta satu jabatan staff Ali Bupati. Untuk pejabat khusus tahun ini kita ada beberapa orang, itu asisten 1, 2, 3, termasuk juga ada staff Ali, itu memasuki masa pensiun. Itu tahun ini ada 4 orang, kemudian sudah pensiun, itu bosun, sementara ini di-PLT-kan dengan kabak kursi.